Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Tiga tanda mantan menyesal memilih bersama orang ketiga karena hidupnya jadi berantakan Jadi apakah kemudian ketika mantan memilih bersama orang ketiga dia akan baik-baik saja dia akan menjadi lebih baik Mungkin ada yang ketika dia memilih bersama orang ketiga dia menjadi lebih baik tapi jumlahnya mungkin sedikit sekali Yang terbanyak justru ketika orang mengkhianati pasangannya memilih orang ketiga dia menyesal karena hidupnya menjadi berantakan Ada tiga tandanya yang bisa dilihat Yang pertama yang pasti mereka berpisah Jadi perpisahan itu mewakili jutaan alasan Ya mewakili jutaan penjelasan Bahwa mereka tidak bisa beradaptasi dengan baik Bahwa pilihan mereka untuk bersama itu adalah sesuatu yang mereka sesali Kalau tidak menyesal ya buat apa berpisahkan Mereka berpisah ya karena mereka merasa Tidak nyaman, tidak bahagia, dan tidak menemukan Apa yang mereka cari sebelumnya Nah kemudian tandanya yang kedua Kita bisa melihat langsung Perubahan pada fisik mantan Ya mantan terlihat tidak segar, tidak bugar Bahkan kemudian mungkin Kita lihat postingannya di media sosial Kalau dulu mantan itu orangnya sangat rapi Ya sekarang mungkin Kalau kita cermat mengamati Dia sering memakai baju Yang kusut, yang tidak disetrika, dan seterusnya Mantan menjadi sangat tidak terurus Kelihatan tidak bugar Ya karena stres Setelah itu juga terlihat menua Jauh lebih tua Daripada mantan yang Bersama kita dulu Padahal baru berpisah dengan kita 4 bulan Ya tetapi Kelihatan penuaannya Seperti sudah berpisah dari kita selama Belasan tahun Ya Nah Kemudian tandanya yang ketiga ya Tapi sebelum kita bahas tandanya yang ketiga Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan Pemberitahuan Video-video terbaru Dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Nah Kemudian yang ketiga nih Yang paling penting Hidupnya betul-betul berantakan Pekerjaannya berantakan Kalau dia bekerja Bisa saja Dia diberhentikan dari tempat kerjanya Kalau dia bisnis Bisnisnya jadi berantakan Ya Kalau dia masih kuliah Kuliahnya jadi berantakan Itu menunjukkan Bahwa bersama orang ketiga Mantan sesungguhnya Tidak menemukan apa yang ia cari Bukannya bahagia Malah jadi frustasi Nah Itu tiga tanda Bahwa Mantan menyesal Telah memilih bersama Orang ketiga ya Karena ternyata bersama dengan orang ketiga ya Dia harus mengeluarkan energi yang amat sangat besar ya Yang namanya adaptasi Dengan orang yang baru Itu dibutuhkan energi yang sangat besar Pada saat pendekatan Kelihatan orangnya tenang Orangnya pengertian Orangnya sabar ya Tetapi setelah bersama Ternyata orangnya pemarah Egois Emosional Dan itu amat sangat Menguras Energi mantan Yang membuat dia Terlihat menua Ya Belum lagi Kalau terlalu banyak bertengkar Itu akan juga berpengaruh Kepada pekerjaannya Dan seterusnya Ya Baru mau bekerja Sudah ada chatting Dari orang ketiga Ya Lima menit chatting Bertengkar Dan seterusnya Nah sehingga dia tidak bisa fokus Kepada pekerjaannya Yang membuat pekerjaannya berantakannya Dan yang pasti ketika orang bertengkar terus Ya ujung-ujungnya mesti berpisah Nah Itulah yang terjadi pada mantan Dia berpikir Bahwa ketika dia memilih bersama orang ketiga Dia akan mendapatkan Menemukan seseorang yang jauh lebih baik Daripada kita Ternyata Kita Justru Adalah yang terbaik Untuknya Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 216 Kita diajarkan Boleh jadi kamu Membenci sesuatu Padahal Ya amat baik bagimu Dan boleh jadi pula Kamu Menyukai sesuatu Padahal Ya amat buruk bagimu Allah mengetahui Sedang kamu Tidak mengetahui Ya Jadi Apa Yang menurut mantan Ini akan menjadi lebih baik Lebih bahagia Ternyata tidak demikian Justru bersama Orang ketiga Dia kehilangan begitu banyak hal Dia kehilangan pekerjaannya Dia kehilangan kebahagiaannya Dan yang dia dapatkan Adalah penderitaan Dan penyesalan Ya Manusia Yang tidak pandai bersyukur Sudah punya pasangan yang baik Tapi tidak puas Masih mencari yang lain lagi Biasanya Yang justru akan Dia dapatkan Adalah Penyesalan Yang Tiada akhir Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alambis sawab Billahi taufiq wal hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati